Oke halo semua, kembali lagi bersama Jatin Toys. Pada kesempatan kali ini, kita akan tes jarak terbang di dalam kota drone terbaru dari MJX, yaitu MJX MG1. Berapakah jarak yang bisa ditempuh apabila kita terbangkan di dalam kota? Untuk kemarin, kita sudah mencoba drone MJX MG1 ini di Jembatan Suramadu dengan jarak sekitar 560 meteran. Berapakah jarak terbang di dalam kota? Oke, jadi seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatin Toys. Baik, langsung saja kita start motor ya. Kita start motor, naikkan. Oke, kita mundurkan. Iya, kita rekam dulu ya. Kita cek dulu, kita rekam di kualitas Full HD saja untuk menyesuaikan kamera ini. Kita rekam. Baik, kita arahkan ke sana. Oke, berapakah jarak yang bisa ditempuh oleh drone MJX MG1 ini? Langsung saja kita maju sambil naik. Ya. Berapakah jarak yang bisa ditempuh? Oke, ini jaraknya sudah 100 meter dengan ketinggian 50 meter. Oke, masih bisa live. Kita naikkan terus. Sudah di 200 meteran, sudah lost signal. Ya, sudah 200 meter. 200 meter sudah lost. Oke. Ini kita tidak tahu. Dan sudah return to home ya. Jadi hanya 200 meteran, sudah return to home. Kita cancel lagi. Kita cancel lagi. Oke. Cancel FTH-nya. Kita matikan. Ya. Baik, sekarang kita akan coba lagi mengulang ya. Coba ulangi lagi, karena jaraknya tidak bisa jauh. Hanya 200an meter. Oke. Kita coba ulangi lagi ke arah yang berbeda. Ke arah yang berbeda. Kita coba naik terus. Oke. Berapakah jarak yang bisa ditempuh di dalam kota? Oke. Ini sudah 100 meteran. Tapi sudah lost ya. 179, sudah lost. 195, 200 meter, 204. Dan sudah lost. Ya. 222, 23, 253 meter. Kita teruskan maju. Ini saya sudah 281 meter. 280. Oke. Jadi, hanya 280 meter di dalam kota ya. Jadi, tidak bisa jauh. Tidak bisa jauh di dalam kota. Ya. Hanya 280 meter. Memang untuk di sekitaran sini banyak sekali tower. Ya. Dan gangguan sinyal pastinya. Kita cancel saja. Kita cancel. Return to home-nya. Oke. Kita cancel return to home-nya. Ya. Drone-nya akan berhenti. Jadi, untuk drone MJX-MG1 ini hanya mampu terbang 280 meter maksimal terbang di dalam kota ya. Jadi, sangat disayangkan untuk MJX. Karena apa? Karena drone MJX-MG1 terbangnya sudah cukup lama. Kemudian stabil. Tapi sayangnya untuk jarak dan hasil video masih kurang. Masih menurut saya kurang bagus ya. Oke. Sekarang kita coba turunkan kameranya. Oke. Jadi, bisa kalian lihat. Jadi, kayaknya atasnya itu ketarik ya. Atas-atas itu ketarik. Karena apa? Karena memang dari flat seperti ini. Kemudian pada saat kita turunkan berubah jadi cembung. Sehingga pastinya ada image ataupun gambar yang ketarik pastinya ya. Menyesuaikan dari gambarnya. Jadi ketarik. Oke. Jadi, cembung seperti itu. Dan ini memang kurang bagus ya. Kurang bagus. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Oke. Sekarang kita coba. Ya. Jadi ini terlihat bumi memang bulat ya. Oke. Ya. Jadi bisa kita lihat. Untuk jembatan ulangi. Ini untuk jalan tol. Kita turunkan. Kita arahkan. Coba ke sana ya. Kita coba arahkan ke sana. Ke arah jalan tol. Oke. Kita arahkan ke jalan tol. Oke. Cukup. Kemudian kita coba turunkan kameranya. Ya. Bisa kalian lihat. Jadi jalannya jadi melengkung. Jadi kurang bagus. Sangat kurang bagus ya. Jadi apabila kita terbang hanya diam seperti ini saja. Lumayan lah ya. Oke. Kita coba luruskan jalannya. Kita fokuskan ke jalan. Sekarang kita coba arahkan ke tanan terus. Oke. Kalau seperti ini memang lumayan ya. Terbangnya lumayan. Oke. Ya. Jadi lumayan. Tapi pada saat kita turunkan seperti ini. Jadi terlihat cembung dan kurang bagus ya. Sangat nanggung sekali ya MJX. Nanggung dan pelit ya. Oke. Sekarang coba kita majukan lagi. Di sini karena banyak pohon jadi mungkin tidak bisa jauh juga. Oke. Kita arahkan. Ini jarak hanya di 100 meter. Hanya di 100 meter. Oke. 136. 160. Di sini ada pohon ya. Dan ini sudah 200 meter. Sudah lost ya. Sudah lost. Ya. Memang jaraknya kurang jauh untuk di dalam kota. Apalagi ada halangan seperti pohon dan lain sebagainya. Pastinya akan tidak bisa jauh. Oke. Tapi untuk pemula ya. Untuk pemula yang ingin fly fun hanya untuk sebatas hiburan. Tidak mementingkan hasil. Ya. Tidak mementingkan hasil. Tidak mementingkan jarak. Jadi ini bisa dijadikan pilihan ya. Dijadikan pilihan untuk agan-agan. Karena apa? Karena ini drone ini yang pertama terbangnya. Ini terbangnya lumayan lama. Lumayan lama. Dibandingkan dengan SJRC F12 Pro 4K. MJX-MG1 ini memang saya akui terbangnya lebih lama dibandingkan dengan SJRC F12 Pro 4K. Oke. Kita putar lagi. Sekarang kita coba mengarah ke gedung ini. Oke. Kita arahkan ke gedung ini. Jadi kalau lurus seperti ini ya terlihat bagus. Flat ya. Terlihat bagus. Flat. Batar. Untuk hasil videonya. Tapi pada saat kita turunkan sedikit seperti ini. Sorry. Ini sudah lost lagi. Padahal baru 144 meter. Ya. Coba kita turunkan ya. Jadi pada saat turunkan seperti ini. Jadi. Terlihat. Terlihat kurang pro ya. Oke. Coba kita majukan lagi. Ini juga sudah. Karena di atas gedung itu ada ini ya. Ada pemancar sinyal. Sehingga pastinya akan terganggu. Akan terganggu sinyal dari drone ke remote control ini. Oke. Sekarang kita coba fiturnya. Point of interest. Swipe. Oke. Apakah dia mau berputar? Oke. Jaraknya. Sorry. Jaraknya. Belum kita atur. Jaraknya mungkin saya atur dulu jaraknya. Oke. Tidak bisa kita atur. Tidak bisa kita atur ya. Karena masih terbang. Jadi untuk jarak dari. Ulangi. Jarak dari radius putarannya. Itu tidak bisa di atur pada saat terbang. Ini sudah RTH lagi. Jadi jarak sekitar 100-200 meter dia sudah lost ya. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Untuk drone NJX-NG1 ini yang bisa terbang sampai 25 menit. Jadi sangat puas ya terbangnya. Jadi flat. Sekarang kita arahkan coba ke bawah. Kita arahkan ke bawah. Oke. Ini kok tidak mau full ke bawah ya dia. Oke. Jadi drone ini juga tidak bisa full 90 derajat ya ke bawah. Jadi mungkin ini hanya 70 derajat. Hanya 70 derajat. Sehingga tidak bisa full ke bawah. Sangat disayangkan ya. Tapi sudah cukup lumayan. Nah jadi mungkin bisa kalian lihat bangunannya itu. Karena memang untuk videonya ataupun gambarnya memang fish eye. Sehingga otomatis ada yang ketarik-tarik. Sepertinya bangunannya dan lain sebagainya ada yang ketarik-tarik ya. Oke. Kita putar coba. Jadi kita putar. Putarnya pun lumayan cepat. Sama seperti toys-toys lainnya. Jadi kalau misalkan mau pelan. Kita pelan banget. Kita harus pelan banget ya. Harus pelan banget. Mengarahkan stick yang kiri. Joystick kiri. Apabila kita fullkan kiri dia cepat banget. Jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk jarak di dalam kota. Drone MJX-MG1 ini hanya sekitar 280 meter. Ini banyak sekali gangguan sinyalnya. Sehingga jaraknya tidak bisa jauh. Jadi apabila kita terbang di luar kota tentunya jaraknya juga akan berbeda ya. Oke. Pada saat kita maju seperti ini bagus. Hasilnya keren. Jadi lurus seperti flat. Ya. Jadi bagus. Oke. Kita majukan terus. Kita majukan terus. Ini 200. 244. Ya. 262. 281. 291. Wah. Tembus 300. 321. Ya. Tembus. Tembus. Terus. Tembus. 372. 380. Oke. 386. Ya. Tembus di 386 meter. Lumayan. Jadi tadi saya dua kali mencoba di 280-an. Sekarang bertambah lagi sekitar 100 meter ya. Jadi 386 meter. Ini masih. Drone-nya masih diam. Oke. Sepertinya sudah RTH. Sepertinya drone-nya sudah RTH. Sudah kembali. Ya. Jadi sudah. Sepertinya sudah kembali drone-nya. Tapi di remote control masih belum tampak. Ya. Akhirnya di remote control sudah ada logo H-nya. Artinya ke home point. Kembali ke home point. Ya. Tembus 386 ya. 386 meter. Oke. Ini masih belum live. Masih belum connected. Masih not connected. Padahal sudah di atas saja ini. Jaraknya sudah. Drone-nya sudah di atas kepala saya. Oke. Ya. Akhirnya sudah. Sudah terkoneksi ya. Oke. Dan tidak bisa full menghadap ke bawah. Hanya 70 derajat. Ya. Sebenarnya tajam. Sebenarnya tajam. Lumayan tajam untuk hasilnya. Hasilnya lumayan tajam. Hanya sayang itu saja. Kameranya masih agak cembung ya. Oke. Sip. Jadi kita sudah terbang cukup lama. Saya kira cukup ya. Oke. Kita arahkan ke sini. Ya. Oke. Jadi. Saya kira cukup ya. Untuk pengetesan jarak dari MJX-MG1. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kita dekat dengan pohon. Kemudian gedung. Pastinya untuk. Apa namanya. Terbangnya pun. Tidak akan bisa. Begitu antang ya. Dibandingkan dengan pada saat terbang di atas. Jadi dia tetap akan bergerak ya. Oke. Jadi demikian pengetesan jarak terbang dari MJX-MG1. Di dalam kota. Dimana untuk maksimal jarak yang bisa ditempuh adalah 380 meter ya. Jadi dengan harga sekitar 2,8 ini. Jarak yang bisa ditempuh hanya 380 meter. Jadi sangat disayangkan ya. Sangat-sangat disayangkan. Jadi semoga dengan kedepannya ya. Semoga kedepannya untuk MJX bisa upgrade lagi. Yang pertama untuk kamera. Yang kedua jaraknya. Jadi antara harga dengan hasil kamera dan jarak itu tidaknya sesuai lah dengan harganya ya. Oke jadi demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!